Nomor 1 Dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda Adi menimba menggunakan katrol Dan beti menimba langsung menggunakan tali Apabila kedalaman sumur sama Maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah Jawabannya yaitu yang E Keuntungan mekanik adi lebih besar Dibanding beti Nomor 2 Perhatikan komponen gambar berikut Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah Jawabannya yaitu yang C Nuklir, kalor, uap, kinetik, elektromagnetik, elektrik Nomor 3 Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi 2. Didasarkan pada periode proses revolusi bumi 3. Satu tahun terdiri atas 365 hari 1. Satu tahun terdiri atas 354 hari Jatuhnya hari raya idul fitri setiap tahun pasti berbeda Hal ini tidak sama dengan perayaan hari raya natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember Perbedaan ini karena tahun masehi sesuai pernyataan nomor Jawaban yaitu 2 dan 3 Yaitu E Nomor 4 Pada muatan PPKN Seorang guru kelas 4 Yang sedang mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku Akan menganalisis alasan kita bangga dan mencintai budaya daerah Maka media yang sesuai adalah Jawabannya yaitu yang C Gambar pakaian adat dan makanan tradisional daerah Nomor 5 Letusan gunung api memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif Selain bensana Pasca eropsi gunung api menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan Hasil eropsi tersebut menjadi berkah buat penduduk sekitar gunung api Berdasarkan bidang usahanya Kegiatan penduduk sekitar gunung api adalah Jawabannya yang E Ekstraktif Nomor 6 Parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya yakni 1917 The Erased Man, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Maria Gaye Story, Once Upon a Time, In Hollywood, dan Ford V Ferrari Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marathi pada tahun 1995 bahwa pemenang Palma d'Or di Canis setelah peningkatan menjadi film terbaik Oscar Jika ditinjau dari pernyataan paragraf, kekurang tepatan putipan teks tersebut terdapat pada unsur Jawaban yaitu yang A. Koherensi Nomor 7 Berikut ini adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan globalisasi A. Makin menguatnya sektor produksi dalam negeri B. Persaingan industri dalam skala global C. Merebaknya jenis produksi di pasar global D. Munculnya keragaman jenis pekerjaan baru E. Merebaknya industri kreatif dalam negeri F. Barang-barang luar negeri mudah dan bebas masuk ke dalam negeri G. Menguatkan produksi di sektor kerajinan dan budaya H. Murahnya produksi luar negeri yang masuk ke dalam negeri Yang merupakan dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah Jawabannya yaitu yang C. A. D. E. G Nomor 8 Para siswa kelas 3 SD Menerima hasil evaluasi akhir dengan pembelajaran matematika sebagai berikut Bu Vivi, guru matematika citra kurang begitu bahagia Walaupun mencapai KKM Namun hampir semua teman kelas citra menerima hasil yang serupa Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan Ibu Vivi adalah Jawabannya yaitu yang E. Memberikan pengayaan karena deskripsinya masih menunjukkan keterampilan yang kurang Nomor 9 Seorang guru kelas 4 menuliskan indikator Siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa Mencangkup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisis Dalam berbagai tindakan proses berpikir Teknik penilaian yang sesuai adalah Jawabannya yaitu yang E A, C, E Teknik tertulis Tes lisan Dan penugasan Nomor 10 Seorang guru honorer berinisial FS disangka memukul siswanya Yusron Hasan 16 tahun Menggunakan kayu hingga meninggal dunia Yusron duduk di kelas 9 SMA Alasan FS memukul anak didiknya hanya karena dia tidak menggunakan seragam batik Sesuai perintah para guru Yusron dipukul FS dengan menggunakan mitdar kayu hingga terjatuh Peristiwa itu terjadi saat apel pagi di halaman sekolah Sanksi yang diberikan kepada guru atas perbuatannya yang melanggar kode etik guru tersebut Dapat berupa Jawabannya yaitu yang E Dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban Nomor 11 Suku ke N dari barisan 5, 9, 13, 17 adalah Jawabannya yaitu yang A 4N plus 1 Nomor 12 Ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah Maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah Jawabannya yaitu yang D Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan Nomor 13 Dalam sebuah proses pembelajaran di SD Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi perkelompok Berdasarkan teori perkembangan peserta didik Teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah Jawabannya yaitu yang D Teori konstruktivisme Nomor 14 Dalam sebuah pembelajaran di kelas 3 Budiah mengajarkan materi Memeragakan pesan dalam dongeng Sebagai bentuk ungkapan diri Menggunakan kosa kata baku Dan kalimat efektif kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Budiah adalah Jawabannya yaitu yang A Memberi contoh-contoh kata baku Nomor 15 Berdasarkan hasil analisis kemampuan menyusun kesimpulan Oleh para siswa di kelasnya Pak Ujang mendapatkan bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang mampu menyusun kesimpulan dengan benar Sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan Selain itu pada setiap diskusi para siswa cenderung melakukan aktivitas di luar penugasan Sehubungan dengan permasalahan tersebut Pak Ujang kemudian merumuskan Agar permasalahan pembelajaran sebagai berikut Metode apa yang dapat digunakan agar siswa terampir dalam membuat suatu kesimpulan ketika melakukan percobaan dalam pembelajaran IPA Selanjutnya permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut Permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Ujang dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan Dan merencanakan PTK adalah Jawabannya itu yang A, 1, 3, dan 4 Terima kasih Terima kasih